Dari peristiwa kebakaran, sebuah warung soto di kawasan Pasar Poncol, Alun-Alun, Kota Pasuruan terbakar. Diduga kebakaran disebabkan tumpahan minyak pengorengan yang memicu api membesar. Di Mojokerto, sebuah pabrik furniture juga terbakar hebat saat para pekerja tengah beraktivitas. Kebakaran terjadi di lahan tebu seluas 50 hektare milik warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian Lumajang. Api dengan cepat membakar lahan yang mengering akibat musim kemarau. Warga yang melihat kobaran api kemudian membuat sekat agar api tidak cepat menjalar ke lahan tebu lainnya serta pemukiman warga yang bersebalahan. Selain itu, warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran puluhan hektare lahan tebu tersebut. Sementara di Mojokerto, sejumlah petugas memadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran yang menghanguskan dua gudang pabrik mebel di Jalan Jaya Negara, Kecamatan Puri. Delapan mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas sempat panik saat proses pemadaman karena terdengar suara retakan dari tembok pembatas yang nyaris ambruk. Cuaca panas disertai hembusan angin membuat api merabat dengan cepat. Karyawan pabrik mengatakan api pertama kali muncul di gudang finishing. Karyawan berhamburan keluar menyelamatkan diri karena api cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Usaha pendinginan, kepolisian menyelidiki penyebab kebakaran. Peristiwa kebakaran juga melanda sebagian dapur sebuah warung soto di pasar poncol kota Pasuruan. Khawatir api kian membesar dan merebet ke warung lainnya, petugas keamanan pasar memadamkan api dengan apar. Menurut Fatimah, pemilik warung, kebakaran terjadi karena ada tumpahan minyak dari kompor saat memasak gorengan. Kemudian api menyala hingga membesar, membakar seluruh dapur dan satu warung di sampingnya. Petugas pemadam kebakaran dan tim Pusdal Ops, BPPD Kota Pasuruan tiba di tempat kejadian meskipun api telah dipadamkan. Tim Liputan